Tugasku menemanimu Masroh yang kuat dari Akademi Srik adalah Umban Dan mereka akan pergi dengan rute yang lebih jelas Mereka akan menarik perhatian Kita akan pergi dengan rute yang kurang dikenal Di penatua suara akan menarik perhatian ke Kaisaran Ryu Tujuan kita adalah untuk menyelamatkan target Jingzian menarik nafas dan berkata Berapa banyak orang yang tertangkap? 400? 500? Dengan hanya sedikit dari kita Bisakah kita benar-benar menyelamatkan mereka semua? Yuho terkegeram berkata Kamu mungkin berpikir itu tidak mungkin Dan musuh juga berpikir begitu Selama mereka bisa melihat penatua suara dan eselon atas Dari Akademi Srik Mereka akan secara alami Membiarkan pertahanan mereka turun Selanjutnya Kamu sudah melupakan sesuatu Orang-orang yang kita selamatkan bukan orang biasa Masing-masing dari mereka Adalah individu yang sangat kuat Jingzian akhirnya mengerti target dan rencana operasi penyelamatan ini Yuho berkata dengan keras Semuanya berhati-hati Kita akan beristirahat di tepi laut Di malam hari aku akan menangkap dan memanggang ikan untuk semua orang Makan malam yang lezat menghapus kelelahan mereka Setelah makan malam Mereka duduk di sekitar api unggun Untuk bermeditasi bahkan tanpa membangun tenda Bergilir Menjaga setiap dua jam Setelah malam yang sunyi Yuho dan yang lainnya berangkat Seperti yang dia katakan kemarin Dia memimpin semua orang untuk terbang di atas laut Namun Yuho tidak berani memimpin semua orang terlalu jauh ke laut Karena ada banyak makhluk rog akuatik di luar sana Yang paling kuat adalah legendaris dan bisa menyaingi Atau bahkan melampaui kaisar-kaisar monster roh di hutan Stardew Setelah empat jam Mereka akhirnya melintasi perbatasan ke kaisaran Ryu Yuho tidak punya pilihan selain membawa semua orang Lebih jauh ke laut Baik ke kaisaran Starlo Dan ke kaisaran Ryu Tidak mahir dalam perang angkatan laut Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka Tidak memiliki pertahanan angkatan laut Kedua belah pihak takut akan invasi angkatan laut Sehingga mereka masing-masing menempatkan angkatan laut di perbatasan mereka Namun angkatan laut mereka tidak besar Dan hanya beberapa alat jiwa di kapal mereka Membandingkan keduanya Angkatan laut ke kaisaran Ryu lebih kuat Bukannya mereka tidak ingin mengembangkan angkatan laut Tetapi di benua Doulo Kehadiran monster roh lautan Menghalangi perkembangan angkatan laut Begitu angkatan laut menjadi terlalu besar Maka mahluk roh lautan akan menyerang Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk memasuki laut dalam Ini juga mengapa Sebelum benua Ryu dan benua Doulo bertabrakan Tiga ke kaisaran benua Doulo bahkan tidak tahu Keberadaan benua Ryu di dunia ini Ini karena keberadaan binatang roh lautan Penjelajahan lautan tidak dimungkinkan Karena tidak mungkin untuk mengembangkan kekuatan angkatan laut Pertempuran darat sangatlah lebih penting Mereka melewati dua angkatan laut yang berseberangan Ketika mereka terbang keluar dari laut dalam Beberapa mahluk roh samudera jenis jamar Menyerang Yu Hao dan timnya namun Mereka tidak cukup kuat untuk mengancam kelompok dan mudah ditangani Setelah mereka mengitari kedua angkatan laut dan Memasuki wilayah ke kaisaran Ryu Mereka terbang selama 4 jam lagi Mereka segera mendekati lokasi yang dituju Yu Hao ini adalah kota di dekat pantai selatan kekaisaran Ryu Yang disebut sebagai kota laut Kota laut terletak di dekat laut selatan kekaisaran Ryu Dan dapat dianggap sebagai kota besar Itu dibangun di pelabuhan terbesar di kekaisaran Ryu Itu disebut sebagai pelabuhan Ryu Setelah mendarat mereka berganti gaya berpakaian dan berjalan kaki menuju kota laut Kota laut tidak bisa dibandingkan dengan kota cahaya atau kota srik Itu relatif sama dengan kota-kota di penua Itu dianggap berukuran sedang Mungkin karena lokasinya yang agak sulit diakses Keamanan kota laut jauh lebih tidak ketat Yu Hao dan yang lainnya bisa masuk dengan mudah Bangunan-bangunan kota laut berbeda dari yang ada di kota pedalaman kekaisaran Ryu Kota ini tidak memiliki gedung-gedung yang tinggi Seperti di kota cahaya Tetapi lebih dari karakteristik desa nelayan di tepi laut Itu semua terlihat sangat kokoh Karena mungkin dirancang untuk menahan badai Bangunan-bangunan kota laut semuanya terletak di tempat yang lebih tinggi Sementara pelabuhan Ryu terletak di lereng bawah Setelah memasuki kota laut Pertama-tama mereka menemukan hotel untuk ditinggali Setelah terbang selama hampir setengah hari Mereka perlu waktu untuk beristirahat Setelahnya Yu Hao dan Nan Kiyu Kiyu keluar mencari informasi Saat berjalan Yu Hao Membeli beberapa makanan lezat lokal yang menarik Seperti ikan kering, rang dan beberapa daging kering Dan yang utama adalah ia Membeli peta kota cahaya dan pelabuhan Ryu Keduanya prekting layaknya pasangan Kenapa kamu membeli semua ini? Itu tidak terlihat enak Berbicara tentang makanan ikan bakarmu Kemarin sangatlah enak Buat lebih banyak di lain waktu Itu patut dipuji Yu Hao berkata dengan suara rendah Aku tidak butuh pujianmu mulai sekarang Cobalah untuk tidak bicara Hanya tersenyum Kenapa aku tidak boleh bicara? Aku ingin berbicara Ini untuk menyelamatkan ibumu Hah Setelah dua kali mengelilingi kota Mengikuti instruksi di peta Ia akhirnya berhenti di depan sebuah gedung Yu Hao tidak segera memasukinya Tetapi malah berbalik untuk melihat Nan Kiyu Kiyu dan berkata Setelah kita masuk Kamu tidak boleh mengatakan apapun Apakah itu jelas? Dengarkan instruksiku jika tidak kau bisa kembali Baiklah aku akan diam Nan Kiyu Kiyu setuju dengan enggan Yu Hao mengelah nafas lega Tetapi tepat ketika dia akan masuk Nan Kiyu Kiyu berkata Apakah kau menyadari bahwa saudari Kuyi sepertinya menyukaimu? Yu Hao berbahaya dan memelatotinya Berkata dengan marah Tutup mulutmu Apakah itu jelas? Baik Nan Kiyu Kiyu menutup mulutnya dengan enggan Tetapi dia terus bergumam Aku tidak tahu apa yang saudari Kuyi lihat darimu Kau sangat ganas Yu Hao tidak membawa Kuyi Karena Yu Hao merasa bahwa dia menatapnya dengan aneh Tadi malam jelas Dari cara dia menyaksikannya Menyiapkan ikan Mungkin dia tidak menyukainya Tetapi dia pasti ingin tahu tentangnya Yu Hao cukup peka terhadap ini Kiyu dan Dong Er Sudah berjuang untungnya Dia tidak bisa menyalahkan Kiyu untuk itu Tapi Dia jelas tidak ingin orang lain jatuh cinta padanya Namun dia menyesalinya sekarang Membawa Nan Kiyu Kiyu keluar adalah siksaan Jika dia tahu ini Dia akan membawa Ye Gui keluar Setidaknya Dia lebih normal Ada tanda di bangunan runcing yang bertuliskan perusahaan pelayaran pelabuhan Ryu Setelah dia memasuki pintu Dia disambut dengan pemandangan yang ramai Yu Hao melihat sekelilingnya sebelum berjalan ke meja Meja itu kosong Kecuali seorang wanita parubaya yang duduk di seberangnya Halo Bolehkah aku bertanya berapa harga untuk menyewa perahu? Setelah tinggal di Kaisaran Ryu selama dua tahun Ia mampu Meniru aksen lokal hampir dengan sempurna Selain itu Ia sengaja menurunkan suaranya Membuatnya sulit untuk mendengarnya dengan jelas Di tempat yang ramai ini Menyewa perahu? Menyewa kapal? Bocah kecil Mengapa kamu ingin menyewa perahu? Apakah kamu tidak tahu? Lautan tidak aman Wanita parubaya itu memandang Yu Hao dan melambai Pergi dengan tidak sabar Dan kyu-kyu yang berada di sebelah Yu Hao Hampir tertawa Haha Bocah kecil Yu Hao berkata dengan tenang Kakak Tidak benar untuk mengatakan itu Meski aku masih muda Ini tidak berarti aku Tidak dapat melakukan bisnis bukan? Aku ingin menyewa kapal barang Yang dapat mengangkut sekitar 5.000 kilo barang Hah? Kamu ingin mengirim sesuatu? Dimana? Wanita parubaya itu akhirnya bersemangat Yu Hao berkata Ke pelabuhan Pegasus di timur Berapa biayanya? Pelabuhan Pegasus Terletak di dekat pesisir timur ke Kaisan Ryu Itu dekat dengan pangkalan laut Starlo Yang menghadap armada ke Kaisan Ryu Itu adalah pelabuhan paling timur Dari ke Kaisan Ryu dan Hanya sedikit lebih kecil dari pelabuhan Ryu Wanita parubaya itu berkata Sebuah kapal barang yang bisa membawa 5.000 kilo barang ke pelabuhan Pegasus Harganya setidaknya 1.200 kain jiwa emas Anak kecil Itu tidak murah Yu Hao berkata Uang bukan masalah Tapi aku ingin tahu Apakah itu aman? Juga Kapal kargo seperti apa? Yang bisa kamu berikan? Disinilah Wu Yu Hao menunjukkan kecerdasannya Pertanyaannya sangat tepat Jadi dia tidak membangkitkan kecurigaan wanita itu Setelah beberapa tawar-menawar Yu Hao dapat menyewa dengan harga selangit Sebuah kapal kargo Yang panjangnya 150 meter Yang dapat membawa barang-barang senilai 10.000 kilogram Kapal kargo ini dilengkapi dengan 10 meriam jiwa kelas 3 Yang dia waki oleh 10 instru jiwa kelas 3 Itu tidak murah Secara total Yu Hao harus membayar 4.500 kain jiwa emas Yu Hao membayar sepertiga deposit di muka Dia akan membuat barang-barangnya setelah satu minggu Dia menyimpan kuitansi dan mulai meninggalkan perusahaan pengiriman pelabuhan Bersemanan kyu-kyu Ekspresi kegembiraan muncul di matanya Persiapannya bagus Namun tidak lama setelah dia meninggalkan gedung dia dihadang oleh beberapa pria Mereka semua berotot dan kasar Serta berbau laut Mereka berdiri berjajar Benar-benar menghalangi jalan yang agak sempit Apa yang kamu inginkan? Sebelum Yu Hao bisa mengatakan apa-apa Dan kyu-kyu sudah membuka mulutnya Di antara empat pria Pemimpin tersenyum dan berkata Kami tidak ingin banyak Kami perhatikan bahwa kamu baru saja menyewa sebuah kapal besar Dan kami pikir kamu akan membutuhkan beberapa orang untuk membantumu Karenanya kami telah memutuskan untuk menawarkan layanan kepada anda untuk membantu mengangkut barang-barang ini Bagaimana dengan itu? Yu Hao berkata dengan jelas Tidak perlu Kami memiliki cukup banyak pria Jangan menemukan masalah dengan kami Kami didukung oleh kamar dagang utama Pemimpin itu tertawa dan berkata Jadi bagaimana jika kau didukung oleh kamar dagang? Kami anak buah Cengkot biru Pernahkah kau Mendengar tentang dia? Cengkot biru? Bu Yu Hao dan dan kyu-kyu Secara alami tidak tahu siapa dia Mereka saling memandang dan dan kyu-kyu Tampak tercengang Tapi mata Yu Hao dengan segera diselimuti ketakutan Kamu Kamu Laki-laki cengkot biru Apa yang kamu inginkan? Orang yang bertanggung jawab merasa puas dengan reaksi Yu Hao ketika dia berkata Ayo cari tempat yang tenang untuk berbicara Saat dia mengatakan itu Mereka bertiga maju dengan mengancam mengelilingi Yu Hao dan dan kyu-kyu Yu Hao tampak ketakutan Tetapi tangan kanannya meraih lenganan kyu-kyu dengan arah dan menghentikannya Dari bertindak gegabah Mereka digiring ke gang sempit dan kosong oleh para pria besar itu Begitu mereka sampai di gang Pemimpin itu berkata sambil melirik Anak muda Sepertinya kamu tahu tentang cengkot biru Tidak ada lagi yang bisa dikatakan Demi keamanan barangmu kamu harus membayar Sebagai orang cengkot biru kami akan mengikuti aturan Kami tidak ingin banyak darimu Hanya sepertiga Dari nilai barangmu Saat kamu membuatnya ke kapal nanti Kami akan turun untuk melakukan perkiraan Dengan turun hari ini Kami memastikan kamu mengetahui kehadiran kami pada saat yang sama Kami memberimu kesempatan Ini hanya formalitas Saat dia mengatakan ini dia mengulurkan tangan kanannya dan menggosok ibu jari Jadi terunjuk dan jari tengah bersamaan Ketakutan dengan cepat memudah dari wajah Yu Hao saat dia melepaskan tanganan Kiyu 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 aku tahu kamu telah berusaha menahannya sepanjang hari Ini kesempatanmu Orang-orang ini baja ke laut Hancurkan mereka secara manusiawi dan usahakan tetap bersih Setelah Yu Hao mengatakan itu Yu Hao segera mulai berjalan pergi Bajingan kau fikir kau bisa pergi kemana Teriak salah seorang lelaki pemberani Dia sudah berusaha meraih Yu Hao Ada semburan kutukan, tangisan, dan dengusan datang dari belakang Yu Hao Yang berhenti sangat cepat Sebelum Yu Hao bahkan bisa berjalan keluar dari gang Dia bisa mencium aroma parfum dari belakangnya Mereka hanya orang biasa Dan empat darinya berperingkat sekitar 20 Nan Kiyu Kiyu membersihkan tangannya dan berkata dengan sedih Tidak menyenangkan Mereka semua terlalu lemah Ini tidak memuaskanku Kamu memang orang yang licik Menipu mereka disini sebelum menyerang Yu Hao berbalik untuk menatapnya Dia mendesis Kiyu Kiyu tumbuhkan otakmu Apakah kau ingin menghabisi mereka di tempat terbuka? Bukankah itu mengungkapkan siapa kita? Ayo kembali Dia senang dengan bagaimana Nan Kiyu Kiyu menanganinya Cahaya pemusnahan Memusnahkan lebih dari sekedar kekuatan jiwa Gang itu bersih dan tanpa jejak berkelahian Dia tidak buru-buru pergi tetapi malah tinggal satu malam di kota laut Pagi berikutnya tepat ketika langit cerah Sek tetang melanjutkan perjalanan mereka kali ini Mereka tidak terbang Yu Hao menyatakan bahwa mereka tidak akan melanjutkan perjalanan melalui udara Kekaisaran Ryu memiliki alat jiwa tipe pengawasan paling banyak dari semua kekaisaran di penua Setiap kota dijaga ketat Dan mereka bahkan mungkin menanamkan beberapa di hutan belantara Dengan kekuatan mereka Mereka akan membutuhkan sekitar dua hari untuk mencapai tujuan Melalui darat Kota Matahari Terbit Tempat Sandra disimpan terletak di selatan kekaisaran Ryu Mereka mengambil jalan memutar agar tidak mengekspos identitas Mereka bergerak maju dengan kecepatan penuh Ketika mereka bergerak maju Mereka tidak menemui kesulitan apapun Saat sek tetang bergerak cepat menuju kota Matahari Terbit Seklompok tamu tak diundang lainnya muncul di dekat perbatasan kekaisaran Ryu Penatua Swan terbang di garis depan Penatua Song disebelahnya dengan mereka berdua memimpin Mereka diikuti oleh para penatua lainnya Serta dekan Akademis Rekian Sauze Dan wakil dekan Departemen Alaciwa Kian Duwo Duwo Meskipun hanya ada delapan Kekuatan gabungan mereka hampir tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Kian Duwo Duwo baru-baru ini naik ke peringkat 95 Dan secara resmi menjadi dolo transcendent oleh karena itu Dapat dikatakan bahwa delapan dari mereka adalah dolo transcendent Kekuatan gabungan mereka bahkan lebih tinggi daripada ketika mereka terakhir kali Mengambil tindakan selama turnamen Swan Zee apakah kita benar-benar perlu melakukan ini Ini sepenuhnya melanggar aturan Penatua Song berkata dengan suara rendah menurutkan kening Penatua Swan tersenyum dan berkata Jadi tindakan kekaisaran Ryu adalah sah Setelah turnamen elit benua Mereka menyantara begitu banyak anggota tim dari berbagai tim Dan bahkan menahan Serta memenjarakan beberapa dari mereka Apakah itu tidak melanggar aturan Penatua Song mengelah nafas dan berkata Kekaisaran Ryu melakukan dosa besar Namun aku takut maser-maserah jahat Penatua Swan menggelengkan kepalanya dan berkata Mereka tidak akan berani dalam hal instru jiwa dan kekuatan keseluruhan Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Starlo Memang lebih lemah dari Kekaisaran Ryu Namun dalam hal maser-maserah saja mereka tidak akan takut Kecuali jika maser-maserah jahat mencari maut Atau menggunakan semua kekuatan mereka Mereka tidak akan berani melakukan apapun Ayo pergi Jika kita tidak membuat keributan Apa yang bisa Yuhau lakukan? Dia seharusnya berada di Kekaisaran Ryu sekarang Hah? Bagaimana kamu bisa menyetujui Yuhau? Mengambil bagian dalam operasi ini? Penatua Song bertanya Penatua Swan melambaikan tangannya dengan acu-acu Lagu lama Jangan terlalu terpaku pada masa lalu Yuhau tampaknya sangat berbeda sekarang Selain itu Rencana tentara tertinggi tidak seharusnya menaikkan bunga di rumah kaca bukan? Jika dia tidak mengalami kesulitan Bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya sendiri Selama kita membuat keributan yang cukup besar Dia seharusnya aman Baiklah Penatua Song Setuju dengan anggukan enggan Penatua Swan memimpin mereka maju dan segera berada Di wilayah udara ke Kekaisaran Ryu Karena ini adalah perbatasan Kepadatan ala jiwa tipe pengintaian adalah yang tertinggi di sini Seketika 7 atau 8 ala jiwa pengawasan tingkat tinggi mengunci posisi mereka Penatua Swan tersenyum dan menekan Kedepan dengan telapak tangan kanannya Cahaya kuning yang intens bersinar dari tubuhnya Seketika langit tampak runtuh Aura yang sangat kuat terpancar darinya Arah jiwa pengawasan tingkat tinggi yang telah mendeteksi penatua Swan Semua mulai merengek keras Bahkan Ketika mereka merasakan kekuatan target mereka Mereka semua terpengaruh olehnya Dengan fluktuasi kekuatan jiwa penatua Swan Banyak kembang api yang mempesona meledak di udara Serangkaian redakan terjadi Disertai dengan kembang api merah mencolok Setelah 1 atau 2 nafas Semualah jiwa pengawasan tingkat tinggi dalam radius 2,5 km Diledakkan oleh kekuatan jiwa besar penatua Swan Setelah penatua Swan melakukan itu Sisanya mulai bertindak juga Dengan kekuatan dolo transender mereka Mereka tidak membutuhkan ala jiwa tiba terbang untuk terbang Tujuh yang tersisa semuanya terbang ke arah yang berbeda Setelah beberapa saat Langit malam yang gelap pekat mulai menyala lagi Sejumlah besar ala jiwa pengintai udara hancur dengan kecepatan tinggi Demikianlah kisah untuk kali ini Sahabat pasuk jangan sedih Jangan bimbang Apalagi galau Karena aku kan selalu menemanimu